Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusa Putra di video kali ini saya akan berbagi tutorial tips dan trik terkait belajar pemukeraman pada pembelasan ini saya akan memberikan tips ini kepada kawan-kawan mahasiswa yang sedang belajar pemukeraman dalam memahami mulai dari awal sampai akhir tentunya sudah paham dulu tentang logika pemukeramannya jadi untuk tips ini saya berikan ini bisa berlaku untuk pemukeraman apa saja yang akan digunakan bisa saja pemukeraman MySQL, Visual Basic, Visual Studio ataupun C++ dan lain-lainnya artinya nanti ini akan general bagaimana Anda bisa menguasai pemukeraman ini dengan cepat dan mudah nanti saya akan jelaskan tipsnya dengan teknik ATM penasaran apa itu ATM silahkan simak pada video berikut ini baik kita mulai pada tampilan ini saya akan coba tunjukkan dengan pemukeraman C++ nah disini saya sudah ada coding, kode programnya mulai dari awal ini sampai akhir mungkin saya buka saya di aplikasinya pada pemukeraman C++ jadi nanti ini tips ini yang sudah saya jelaskan tadi dengan teknik ATM nah kenapa saya namakan ini teknik ATM karena nanti dalam belajar pemukeraman ini kita akan melakukan yang poin A itu adalah amati nah jadi dalam belajar pemukeraman kita itu perlu mengamati dulu bagaimana bentuk, bagaimana logika dari pemukeraman tersebut jadi sekarang ini kalau kita lihat pemukeraman saya ini ini merupakan pemukeraman menggunakan aplikasi atau logika pemukeraman C++ dengan software Dev Plus nah pada pengamatan yang kita lakukan disini kita sudah paham bagaimana pola dari codingnya ini nah tentu kita akan lihat dulu seperti apa bentuknya nah tentunya belajar ini dalam pemukeraman ini kita perlu contoh dulu kita perlu hasil jadi atau hasil akhir dari pemukeraman tersebut nah disitulah kita akan mempelajari mulai dengan menggunakan teknik ATM tersebut nah jadi tidak bisa kalau ingin langsung merangkak dengan mulai dari 0, memahami 1, itu juga bisa tapi itu akan butuh waktu yang lama nah kalau kita sudah ada kode program seperti ini tentu ini akan mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat karya kode pemukeraman lainnya nah seperti ini ya, jadi kita amati nah ini saya contohkan seperti C++ ini kalau dari awal sampai akhir nah inilah pemukeramannya untuk menampilkan ya kalau dengan disini adalah aplikasi untuk mendaftar pasien ya nah di pendaftaran pasien kemudian disini ada pilihan-pilihan kalau nanti ada meminta misalnya jenis kamar jadi ada pilihan satu, ada pilihan dua, ada pilihan tiga, ada empat seterusnya kemudian juga jenis penyakit nanti dalam pengimputan kita akan bisa tinggal milih saja dengan angka yang sudah menentukan ini kemudian disini adalah bagian dari hidratnya jadi kita amati dulu semua ini kemudian disini input pertama, input kedua kemudian kalau pun nanti kita akan mengimput jenis kelamin nah ini kelamin itu dengan data isinya adalah laki-laki dan perempuan nanti kalau kita mengimput dengan angka 1 jadi harus didefinisikan berarti ini bagian programnya ya, didefinisikan seperti ini kalau diketik 1 berarti itu adalah laki-laki kalau diketik 2 itu perempuan dan seterusnya kemudian juga ini ada pengimputan untuk jenis rawat inap jadi cuma input biasa saja inap atau rawat jalan jadi diketik gitu ya kemudian juga seperti yang sama tadi dengan penyakit ini untuk mengimput jenis kamar jadi bisa ini kalau diketik 1 lagi itu VIP 2 itu adalah kelas 1 3 dan seterusnya nah ini juga seperti itu seperti ini kita amati kemudian juga ya ini adalah untuk masukkan obat dan ini untuk menampilkan data yang sudah terimput nah ini setelah kita amati kode program seperti ini tentunya kita bisa mulai untuk mempraktekan atau melihat hasilnya nah berarti kita akan sudah akan melakukan teknik yang kedua yaitu meniru jadi T itu adalah tiru nah jadi kita akan tiru ini kita akan buat ini kita contohkan saja kita ketik ulang kita lakukan dulu pengamatan kita jalankan aplikasi ini kita klik execute kemudian compile and run oke nah ini yang kita tiru ya masih kita yang sama ini kita coba ketik ini contoh dengan si plus plus ya oke nah untuk pembelajaran berikutnya ya bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan kode program ini nah tentunya kita akan melakukan yang namanya M yaitu modifikasi nah apa yang kita lakukan jadi setelah kita tahu ini setelah kita amati dan setelah kita jalankan kita tiru kita modifikasi contoh modifikasi yang bisa kita lakukan disini sekarang ini adalah yang ada data inputnya itu ada nama ada umur jenis kelamin dan seterusnya kira-kira ini ada sembilan atribut atau sembilan field yang digunakan disini nah yang jadi pertanyaannya atau yang jadi asesasnya nanti bagaimana kita ingin menambah dengan field yang lain atau atribut lain nah tentunya dengan sudah kita lakukan yang tadi nama titiru tentu kita udah paham disini kalau mau modifikasi untuk menambah berarti kita harus tambah juga disini misal kita ingin menambah alamat jadi saya tambah alamat mungkin terserah taruhnya dimana ini kan udah berurut ya selang input nama umur dan seterusnya kita taruh di bawah umur saja saya taruh disini nah kita tentukan dulu ini kan string string itu ini ada nama berarti artinya input datanya nanti berupa string atau text jadi kalau alamat kita coba masukkan itu kan berupa text juga berarti sama jadi string kemudian kita kasih nama alamat nah ini contohnya kita tirus saja nah kita modifikasi oke sudah menambah satu variable nya ini baru satu ya ini untuk deklarasi variable nya nah berikutnya di bagian sini apakah perlu kita lakukan alamat penambah alamat tidak karena alamat itu tidak ada pilihan jadi kalau alamat itu dia langsung diisi jadi kalau yang ada pilihan tentu kita sudah masukkan data yang disini ya kita masukkan disini di bagian sini kita taruh di bawahnya berarti kita ada merubah atau memodifikasi bagian ini berikutnya sekarang kita masuk ke integer mainnya atau untuk tampilan pertamanya untuk saat meng-input nah kita perhatikan disini ini adalah header header kemudian setelah header muncul input data pasien muncul umur pasien kalau kita perhatikan input data nama pasien itu tadi stringnya adalah string text kemudian dia tidak ada pilihan nah berarti formatnya bisa sama dengan ini tadi kita taruh dia setelah umur berarti kalau formatnya sama jadi kita bisa melakukan atau meng-input datanya ini ya kita bisa meng-input data di bagian sini kita ambil saja ini ada dua ya kita menggunakan pakai mana kalau yang ini ini untuk orang pasien dan ini untuk ada deklarasi untuk membersihkan line yang atau atau istilah time-nya temporary-nya jadi bisa kita gunakan ini saya ambil saja bagian ini saya copy nah oke saya coba masukkan alamat alamat pasien alamat kemudian tadi namanya adalah alamat nah ini berarti kita pahami disini check in nah ini sama ya di atas ya yang berbeda itu kalau kita perhatikan disini ini ada database nama ada database umur berarti kalau alamat berarti disini alamat nah itu setelah kita mati oh berarti seperti ini modifikasinya oke ini belum selesai kita lanjut nah kita lihat disini ini adalah untuk meng-inputnya sekalian laki-laki untuk kita pilih dia dengan kode nah kemudian ini juga dan seterusnya dan seterusnya kayaknya gak ada lagi tempat untuk kita masukkan ya oke kita coba kita coba running lagi ya secure oke kita tes jadi namanya body setelah body ada umur setelah umur ada alamat nah muncul alamat berarti penambahannya sudah tepat ya oke nah ini sklamin oke masih sama karena kita cuma nginput penambahan dari variable alamat ya oke itu untuk modifikasi yang pertama menambah kemudian kalau untuk modifikasi lainnya ya caranya juga hampir sama dengan mengamati semua ini jadi artinya apa yang teknik ATM tadi itulah yang bisa menjadi proses cepat kita belajar dalam pemograman jadi jangan khawatir kita pemula kita tidak bisa mengasai ini ya jangan khawatir jadi polanya kita ambil saja kode program yang sudah jadi nanti kita amati dan itu kita pelajari oh berarti ini untuk apa ini untuk apa jadi sambil ada kasus sambil ada latihan-latihan seperti ini ini akan bisa terpahami dengan sendirinya ya jadi tadi ini adalah void itu apa misalnya jadi kalau kita perhatikan oh ini untuk setelah kita running tadi oh ini untuk menampilkan pilihan pilihan pertanyaan laki-laki atau perempuan ya kemudian yang lainnya seterusnya seterusnya ya seperti itu jadi sudah kita pahami ya teknik ATM tadi kita ulang yaitu amati semua ini dengan baik kemudian ditiru dicoba dipraktekan jalan atau tidak ya jadi artinya kita cek sampai di kita ini running atau tidak programnya ini nah berarti kita sudah melakukan proses meniru kemudian terakhir untuk lebih lanjutnya adalah memodifikasi nah inilah yang akan menjadi pengembangan kita saya rasa sudah paham ya mungkin kawan-kawan mahasiswa yang baru belajar atau pemula dalam pemograman jangan khawatir banyak sekali cara belajar atau yang bisa mengembangkan kita terkait kelimuan kita kalau kita minatnya di bidang pemograman semoga ini bisa terbantu jangan lupa klik like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati